Kepada Bapak Presiden Jokowi, semoga dapat mendengar daripada jerit hati daripada masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak. Pak Jokowi mendahan nonton ini. Kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum, menyatakan kepada Kau Edi, mulia di, kami sekarang ada di Jakarta. Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu, kalau kamu tidak datang ke Kalimantan, untuk di sidang adat, tunggu. Bahwa orang Dayak terdiri dari berbagai macam agama, itu bersatu dalam satu rumah betang. Itu yang kami ingin tegaskan. Jadi kepada Saudara Edi Mulyadi, lihat kami. Jangan kami penduduk mendukung, kami mendiskusikan kepada teman-teman. Jangan sampai Edi Mulyadi ini adalah antek-antek teroris yang ada di Republik ini, yang selalu ingin membuat gaduh di Republik ini. Bukan kalau Bapak Edi Mulyadi, mencoreng NKRI sama saja mencoreng NKRI semua. Bukan hanya suku kami. Kalau dibilang mengawali, tolong kawali secepatnya dan proses secepatnya, agar kami-kami di sana tidak berteriak, tidak buat video lebih banyak. Dugaan penghinaan atas IKN, yang disampaikan oleh Oknum bernama Saudara Edi Mulyadi, CS, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap pemusyarakat Dayak, Kalimantan, terkait dijadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang viral melalui media sosial. Kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah. Sebelum saya memulai, saya ingin orang Dayak bangkit ya. Dengan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Saudara-saudaraku Aliansi Borneo Bersatu, dari poin 1 sampai 5, saya mau tegaskan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, wabil khusus yang lahir sebagai wakil rakyat dari seluruh kokus Kalimantan. Tidak usah bimbang ragu, kami akan kalah kasus ini sampai selesai. Perwakilan dari Kalimantan Timur Untuk ini saya tidak mengelangi lagi pernyataan sikap karena sudah cukup tegas diwakili oleh semua teman-teman. Pada prinsipnya, Kalimantan Timur mendukung penuh atas Kalimantan ditunjuk sebagai ibu kota negara dengan nama Nusantara. Terima kasih ini dari Kalimantan Timur saya kembalikan. Jangan sampai jadikan orang-orang lokal disana, orang-orang Kalimantan disana hanya bagian cuci piringnya aja. Disini semua cuma menikmati. Pusat menikmati kita bagian cuci piring, kita bagian ribut-ributnya. Kita bagian khususnya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang menjadi catatan merah di Kalimantan itu harus terulang-terulang negara ketidakadilan. Tolong pimpinan, kami juga minta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah ini, daerah Kalimantan ini. Luar biasa, banyak berkontribusi terhadap Indonesia. Dan kami sebagai orang Dayak telah setiap sampai saat ini. Kami telah bersumpah di depan Soekarno di Jogja tahun 1957 kami bersumpah. Tidak akan lari, tidak akan ingkar dari NKRI. Tapi tolong, perhatikan juga. IKN yang ada di Kalimantan Tengah, kami akan dukung. Kami akan dukung sepenuhnya. Tapi pelibatan-pelibatan orang-orang Kalimantan, tolong perhatikan. Karena itu di dalam otorita, kami berharap. Dan kami percaya kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden, Bapak Presiden Jokowi akan bijaksana melibatkan pura-putra terbaik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Terima kasih. Saya sedikit kesimpulannya. Satu, tolong dikawal tentang kasus EDI Muliadi ini. Dan kami berharap, Pak, orang sebagai otorita adalah orang Kalimantan. Pak Jokowi mendahan nonton ini, kami mengusulkan lagi bahwa kami mengusulkan orang Kalimantan yang menjadi pimpinan otoritanya nanti. Terima kasih. Selanjutnya, kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden Jokowi. Semoga dapat mendengar daripada jerit hati daripada masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak. Beliau sudah kami berigelar oleh Bapak Haji Agusti Langsung pada saat itu sebagai Raja Haring Hatungket Langit, sebagai pemimpin yang arif bijaksana, yang berbudiluhur dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Untuk itulah, pada masyarakat suku bangsa Dayak, Lundayeh pun sudah menyampaikan juga gelar Dayak kepada beliau. Ini satu bentuk penghormatan kami, suku bangsa Dayak kepada pemimpin kami. Moga ini dapat dijadikan semacam bentuk motivasi untuk memberikan juga penghargaan kepada kami dengan sampai kami ini jadi anak dakal. Kami, masyarakat suku bangsa Dayak ini sudah sangat bersabar, sudah cukup mengalah sumber daya alam kami dari kayu, dari batu bara, dari apam, sudah dikeruk sedemikian rupa. Dan untuk itulah, maka jangan sampai kami lagi menjadi hanya semacam tempat untuk cuci piring, kata teman kami tadi. Oleh pimpinan Baris Krim disampaikan, bahwa kasus Edi Mulyadi ini sudah masuk tahap penyidikan. Dan semua unsur sudah terpenuhi. Insya Allah, seperti tadi yang disampaikan oleh saudara kita dari Kalkim tadi, bahwa Edi Mulyadi Insya Allah, besok Jumat akan dipanggil di Baris Krim. Instruksi Langsung ditahan, Pak Ketua. Kalau bisa langsung ditahan.